Banjir yang menggendangi ruas jalan Simpang Kedong kecamatan Simpang Katis Kabupaten Bangka Tengah sudah terjadi sejak dua hari terakhir. Hujan ras yang mengguyur wilayah ini secara beruntun membuat air yang menggendangi jalan sulit surut. Banjir yang mulai terjadi sejak hari minggu lalu mengakibatkan sejumlah pengendara baik roda dua dan roda empat harus hati-hati agar tidak tergelincir dan mesin mati di tengah jalan karena air masuk ke dalam mesin kendaraan. Berdasarkan pantauan di lapangan pada Senin siang, banjir di ruas jalan mulai surut hingga ketinggian kaki orang dewasa. Namun melihat intensitas hujan yang masih terjadi dengan curah hujan rendah hingga sedang membuat warga sekitar khawatir banjir kembali terjadi. Jika ketinggian air kembali meningkat, maka pengguna jalan akan kesulitan untuk melintas. Sudah banjir nih Pak? Ini banjir ini kira-kira tiga hari. Tiga hari Pak ya? Tiga hari. Yang kemarin pasang besar ya? Iya, ini berarti sudah surut Pak ya? Nah, ini sudah surut. Tapi ini kalau ada hujan dia beruas, nah ini bisa pasang besar lagi. Untuk intensitas hujan berapa hari terakhir memang cukup tinggi Pak ya disini Pak? Nah, cukup tinggi. Diharapkan ketinggian air dapat secepatnya surut sehingga memudahkan warga untuk melintasi jalan. Mengingat jalan ini merupakan jalan utama warga desa untuk mengangkut hasil kebun dan barang dagangannya. Dari Kabupaten Bangka Tengah Bangka Blitung, Rahmat Kurniawan, Ainyus, melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.